Beragam pakaian adat mengwarnai pelantikan anggota DPR-DPDRI periode 2024-2029 di Ruang Paripurna, Nusantara I, Kompleks DPR-MPRRI Senayan, Jakarta. Seperti Ketua DPR periode 2019-2024, Puan Maharani yang tiba dengan menggunakan kebaya putih berselendang merah dengan aksen brosilver. Sementara Titi Soeharto yang juga lolos sebagai anggota DPR-RI datang dengan menggunakan kebaya merah muda, senada dengan selendang dan tas yang dibawanya. Yang tak kalah menarik perhatian adalah pakaian yang dikenakan para selebritas yang lolos ke Senayan. Ada Rike Diapitaloka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menarik perhatian saat berjalan masuk dengan kebaya merahnya serta bunga mawar merah yang disisipkan di sanggulnya. Sementara dua anggota DPR sekaligus penyanyi dari Partai Gerindra yang lolos ke Senayan yaitu Meligus Law dan Raden Wulansari atau lebih dikenal dengan Mulan Jamila. Tampak berkebaya krem dengan jilbab senada yang berpadu dengan kain batik. Pelantikan anggota DPR-DPDR-RI memang kerap jadi ajang bagi para wakil rakyat tampil menawan dengan mengenakan baju khas yang menarik dan penuh warna melambangkan partai politiknya. Tim Liputan, Kompas TV